Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Dian Ambari Channel Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi Bagaimana caranya agar tanaman Azola Bisa tumbuh subur Atau bisa memperbanyak diri dengan cepat Kemudian nanti juga saya akan berbagi informasi Bagaimana caranya membuat POC Atau pupuk organik cair Dari tanaman Azola ini Jadi Pupuk cairnya nanti akan kita buat Dengan bahan-bahan Alami Yang ada di sekitar kita Tanpa mempergunakan mikroba Yang dibeli Tetapi nanti kita akan mempergunakan Mikroba lokal Yang ada di sekitar kita Namun sebelumnya Ya kami akan Sampaikan bahwa Azola ini adalah Jenis tanaman Paku-pakuan Yang hidupnya mengapung di air Dan Azola ini Bisa hidup Berinteraksi Dengan cyanobacteria Atau bakteri hijau-biru Sehingga mampu mempiksasi Atau mengikat Nitrogen dari udara Dalam bentuk amonia Yang tentunya bisa diserap oleh tanaman Oke selanjutnya Kita akan Melihat Bagaimana Cara Memperbanyak Azola ini Tumbuhan Azola ini Terlihat Sudah Banyak yang mati Pertumbuhannya Tidak bagus Kali ini kita akan Mencoba Memberikan Kohe Permentasi Dan nanti kita lihat Perkembangan Beberapa hari Kemudian Karena ini sudah Terlihat banyak yang mati Menandakan bahwa Makanan yang tersedia Di dalam air ini Tidak tercukupi Maka Kita coba Memberikan kohe Kohenya Seperti ini Kohe ini sudah Kami fermentasi Walaupun masih Bundar-bunder Seperti ini Ini tidak bau Dan ciri-cirinya Kalau sudah jadi Ini Remah Sangat gampang Sekali hancur Ini gampang Hancur Ini adalah Ciri-ciri Kohe Yang sudah jadi Oke Kita berikan Kita cemplungin Saja Setelah Kotoran Hewannya Dalam Hal ini Adalah Kotoran Kambing ini Setelah Dicemplungin Setelah Dicemplungin Kita biarkan Saja Nanti Dia akan Mersap Sendiri Setelah Setelah 6 hari Terlihat Seperti ini Jadi Pertumbuhannya Cepat Sekali Ini Sudah Padat Kembali Normal Dan Segera Bisa Dipanen Untuk Bisa Dijadikan Kompos Ataupun Pupuk Cair Sub indo by broth3rmax selanjutnya cara membuat pupuk cair atau POC dari tanaman azora ini adalah yang pertama kita harus mempersiapkan botol seperti ini atau bisa juga dengan media atau peralatan yang lainnya yang penting nanti bisa ditutup selanjutnya tanaman azora ini kita masukkan ke dalam ini maksud dan tujuannya adalah kita akan melakukan fermentasi menggunakan botol ini oke kalau sudah dirasa cukup ya seperti ini jadi kita langsung aja tambahkan air yang ada di di kolam ini tapi airnya jangan sampai penuh supaya nanti ada ruang oke jadi seperti ini dan kita lihat bahwa fungsi lain dari azola ini adalah bisa menjernihkan air ini air tampungan hujan yang sudah lama tapi kalau sudah banyak azolanya airnya bisa jadi bersih oke kita lihat ini jernih sekali airnya oke kita lanjut ke proses pembuatan POC oke sebelum kita lanjut kita cek dulu ini adalah tanaman alfokat yang sengaja ditanam dalam planter bag ini kita lihat ada calon buahnya tentu nanti ini paling kita akan biarkan satu saja karena ini pohonnya memang masih kecil tapi ini membuktikan bahwa makanan yang ada di planter bag ini tercukupi sehingga tanaman ini pun mau mengeluarkan bunga dan buahnya oke kita lanjut ke proses pembuatan POC ini adalah pupuk organik cair yang bahan dasarnya adalah azola tanaman azola lanjut kita akan mempersiapkan ini ini adalah mol ya atau mikroorganisme lokal mol ini sangat membantu sekali dalam proses fermentasi tapi ini bisa dibuat sendiri dari sisa-sisa nasi ya sehingga ini juga bisa membantu proses dalam pembuatan pupuk cair molase ya molase ini adalah sebagai makanan dari mikroba sehingga akan mempercepat proses dalam pembuatan pupuk cair akan menambah energi ya molase ini juga saya buat sendiri bisa dibuat sendiri sangat gampang prosesnya hanya dengan gula ya gula merah dan banyak juga di pasaran tapi kali ini saya lebih senang membuat dengan apa yang ada di sekitar jadi prosesnya adalah yang selanjutnya mol ini kita tuangkan kira-kira satu tutup ini begitu juga dengan molase kemudian kita masukkan ke sini dan dilanjutkan dengan molase jadi tidak ada takaran yang pasti intinya adalah kita yakin bahwa apa yang kita berikan cukup iya sudah cukup jadi seperti ini adalah proses pembuatan pupuk cair menggunakan bahan dasar dari azola ciri-ciri dari pupuk cair ini kalau sudah jadi maka baunya seperti bau tape jadi kalau sudah baunya seperti bau tape maka bisa disaring bisa diambil airnya kemudian anti airnya di encarkan kemudian bisa disiramkan ke tanaman kemudian ampasnya ini kalau banyak bisa juga dilakukan untuk membantu proses permentasi misalnya permentasi kotoran hewan seperti kotoran kambing dan lain-lain jadi intinya bahwa sesungguhnya apa yang ada di sekitar kita kalau kita mau mengamati dan belajar tentu pasti akan bermanfaat oke demikian video kali ini yang pada kesempatan ini kami mencoba memberikan tip bagaimana caranya membuat POC pupuk cair organik cair dari bahan tanaman azola kemudian bagaimana caranya agar azola itu bisa tumbuh subur demikian atas perhatiannya dan mengucapkan terima kasih salam petani indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati